Iya kan? Insya Allah gak bakal anda pecah lelah. Amin, amin. Jadi itu saran ala begitu. Jangan pakai air gua-guaan lah. Mohon maaf Diba ya, ini pertanyaan terlalu sensitif Diba. Mudah-mudahan... Mudah-mudahan Abah selalu dalam keadaan sehat dan diberikan uang panjang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terkena fitnah. Terkena gibat. Dokrin-dokrin yang salah di WA di mana-mana di FB. Pak Jokowi, PKI. Abah ketika itu ikut-ikutan. Lupa Abah. Ternyata orang Islam gak boleh begitu. Mau menentukan seorang PKI itu tidak. Harus ada pahkum bidawir. Ada jelas nyata. Kalau coba-coba kita menghukum sesuatu tanpa ada bukti saksi, kita ini fitnah. Sehingga apa itu? Kip-kip-kiputan. Abah menolak ketika itu. Tahun 2014 itu banyak? Abah bawa beberapa murid dan jemaah untuk menolak Pak Jokowi. Nah, setengah tahun sebelum masa Pak Jokowi ini selesai, Allah menolong Abah ketika itu. Iya. Saat itu Abah tahu ternyata terhadap Pak Jokowi itu pitnah mutlak. Pitnah ya. Iya, kenapa sebabnya? Karena Abah dikasih tahu bahwa ternyata Pak Jokowi itu lahirnya tahun 61. Iya. Oh, PKI meletus tahun 65. Dibubarkan 67. Berarti ketika PKI meletus Pak Jokowi itu baru 5 tahun. 5 tahun. PKI dibubarkan tahun 67. Berarti Pak Jokowi baru 7 tahun. Bocah mana yang sudah jadi PKI? Di agama Islam aja bocah yang sebegitu gak boleh dihukumi. Coy, bro, ceng. Sadar, sadar, sadar. PIKinya pakai nih, PIKinya pakai. Iya, iya. Jadi. Jadi, dietnya dipakai. Makanya maaf. Makanya Abah tahun 2019 mendukung Pak Jokowi. Nebus dosa. Iya. Karena kata Rusul, kalau engkau berbuat baik, maka imbangnya dengan, kalau engkau berbuat buruk, imbangnya dengan kebaikan. Iya, iya. Selain kamu minta maaf. Abah merasa berdosa ke Pak Jokowi sudah mempitnah, ikutkan pitnah orang-orang yang tidak bertanggung. Janab. Bukan tanggung jawab. Bertanggung janab. Iya. Kenapa nih dokrin? Makanya tahun 2009, Abah menbus dosa. Minta maaf ke Pak Jokowi. Kemudian, Abah menbus dosa. Takut nanti di akhirat dia dimuflisin. Iya. Orang yang rugi, menghujat Pak Jokowi. Di akhirat nanti amal kita nebus dosa buat Pak Jokowi. Bangkrut di akhirat dia neraka. Maka Abah menbus dosa dengan cara berbuat baik untuk Pak Jokowi. Didukungnya Pak Jokowi tahun 2019. Begitu. Karena Abah punya hubungan tersendiri, punya dosa tersendiri, mereka mungkin tidak pernah bersalah kepada Pak Jokowi. Tidak punya dosa. Dan mereka yang tidak dukung, mungkin mereka sudah yakin, sudah ada jelas dari Allah, atau Diyosuk, atau Agamisuk, secara pikir, pokok, dan sebagainya. Pak Jokowi yakin itu secara hukum pikir salah. Mungkin begini, silahkan saja. Kalau Abah kan enggak. Iya benar. Iya kan? Salahnya di mana? Jadi seolah-olah Abah itu waktu tahun 2014 itu korban politik mungkin. Korban. Bukan korban politik. Bukan. Korban oknum-oknum yang sok-sokan politik, sok bersih-sok bersih, pikir-pikirian. Iya, iya. Bikin gonjang-ngaji Banten dan Indonesia. Masa suci sendiri. Loh, suruh ngaji lagi tuh bagaimana Rasulullah. Kata Rasulullah yang paling takuti diantara mereka-mereka yang suci adalah orang yang merasa dirinya suci daripada orang yang dirinya bersalah. Suruh ngaji tuh ke sana tuh. Iya, iya, iya. Enak aja nyalinin orang. Iya. Iya kan? Iya. Jadi, wajar Abah tahun 2019 itu benar-benar ya mendukung Pak Jokowi karena Abah di tahun 2014 itu merasa salah kepada kepada Pak Jokowi. Iya, gitu. Kalau memerimai itu jadi setuju umpanya, ya kesini datang, sampaikan patwanya, hujahnya secara pikir, jangan dukung sipulan, jangan dukung partil. Yuk kesini, siapa, siapa bawa kesini? Sini orangnya. Ini tahun 2024 nih. Siapa nih? Siapa? Bawa nih, secara hasil istihad fukoha di Banten. Siapa nih? Kodinya siapa? Tapi resmi diangkat oleh negara dan umat Islam Banten, ulama. Jangan kagak sendiri. Kalau itu memang ada di pikirnya, abah kan taklu ke pikir. Tapi ini gak ada yang datang ke agak pabanya ngokumis enak udelnya aja. Jadi gitu Pak, jadi ada sebagian orang lah yang bilang kepada Yudi, kenapa Abah ini kok terjun ke, bukan terjun lah, mendukung di dunia perpolitikan, bahkan mendukung presiden gitu. Ya mungkin itu salah satu alasan Abah itu Pak ya? Itu salah satu. Kalaupun mendukung presiden, mumpahnya tanpa alasan itu, Abah menanya, gimana yang melarang mendukung presiden? Syariat Islam yang malah yang melarang memilih salah satu calon presiden. Cukh sini, kitabnya bawa, siapa pokokannya, hakimnya bawa sini. Jangan ngelarang-ngelarang tanpa diberi kita undang-undang. Begini loh, dalam hukum, undang-undang hukum, hukum itu terjadi jika akan diputuskan sebuah sanksi, jelaskan dulu ke masyarakat seperti agama Islam. Jinnah itu harus dirajam, tapi dijelaskan dulu kemat Islam, dosanya, haramnya, jelaskan dulu ada sanksi. Begitu loh. Ini enak aja, diberi sanksi, tidak diberi penjelasannya. Abah dihukumi, tapi tidak diberi. Itu kepastian hukum secara fikir oleh hasil sidang para pukoha. Tidak ada, dihukumi lah. Fikirnya dari mana mereka? Kalau mau memberikan sanksi kepada seseorang tentang suatu hukum, sebelumnya, sosialisasikan dulu hukum tersebut, sampaikan ke masyarakat, eh pulang, kau jangan maling. Kalau maling, nanti dipenjara. Jelaskan dulu ke masyarakat. Begitu juga fikir Islam, jelaskan dulu ke masyarakat. Eh, jangan mendukung calon presiden kamu. Karena secara fikir ini, 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 harus nih, baik secara legalitas, secara negara, maupun oleh walaupun Banten atau Indonesia. Sampaikan dulu ke masyarakat, biar Abah tahu, oh ini tidak boleh, sanksinya begini. Baru, boleh dihukumi kalau melanggar. Ini tidak ada seperti itu. Langsung dihukumi. Saya mau nanya Abah, mereka pikirnya dari mana, sarih Islamnya dari mana? Bisa begitu. Tiba-tiba nyelor, menghukumi Abah, tapi mereka tidak menjelaskan. Ini loh, hasil mustahid, hasil istihad, hasil istimbad konsensus ulama Banten atau ulama Indonesia, dan sudah hasil sidang dan sebagainya, dengan kodinya sekian-sekian, sifulan-sifulan, maka tidak boleh mendukung calon presiden kamu. Oh iya, benar, jelas daliannya nih. Abah juga, dikit juga, juga ngerti dikit-dikit. Oh benar nih, kuat daliannya. Kalau Abah melanggar, silahkan dihukumi. Ini enggak, enggak dikasihkan itu, langsung dihukumi, dari mana pikirnya? Sok-soan ngomong pikir, senang unak udelnya aja. Iya, iya, iya. Atau sati-hati, jangan merasa benar sendiri. Gini, kalau mau ikut-ikutan, mencampuri politik, menghukumi politik, menghujat, berkaitan-kaitan politik, kepada apapun, siapapun, umpanya, kalau udah gatel nih lidah nih, enggak bisa nahan diri. Pertama, cerdaskan dulu, pintarkan dulu, kamu tentang politik di Indonesia. Semuanya. Semuanya jelas. Yang kedua, jangan lupa, kalau mau membawa agama Islam, ya, awas. Yang paling tertinggi di agama Islam, akhlak dan adab. Jangan hanya pintar ngomong dan dalil. Iya, benar. Perbaiki dulu adab akhlak kita. Ketika mau berpolitik, mau bersosialisasi dengan umat Islam, sama orang Banten, kamu punya adab akhlak, tidak. Kalau sekiranya kamu tidak punya adab akhlak dan tidak punya sobar, tidak punya tawadu, tidak bisa menjaga diri dari suudon, ya, jangan dikukutan. Iya, benar. Karena, yang membuat salah satu di daerah manapun terpecah belah, pertama, selain kebodohannya, kedua, karena kotornya jiwa, yang ketika karena tidak punya adab dan akhlak. Iya, benar. Kalau adab akhlak dipakai, contoh, ketika ada seseorang ulama sepuh, umpanya, dia mendukung salah satu capres, dia sendiri tidak setuju salah satu calon capres. Iya. Nah, sebelum dia mendahulukan ego, dia mendahulukan akhlak. Ah, janganlah, kalau saya ini melawan arus dengan tokoh ulama tersebut, apalagi menghujat, saya ini tidak punya adab dan akhlak. Iya. Nah, jika itu terjadi, itu tidak akan terjadi perpecahan karena punya adab dan ah. Ahlak. Maka kesimpulannya, yudi, dimanapun berada, yang membuat pecahnya masyarakat itu istam atau ulama-ulama, pertama, kebodohan. Yang kedua, kotor hati. Yang ketiga, tidak mendahulkan akhlak. Iya, benar, benar, benar. Kalau mendahulkan akhlak, maka bakalan, mau mencaci maki. Oh, akhlak ini nggak boleh nih. Saya tidak setuju dengan pilihan ulama pulan, memiliki pulan, tapi, kalau saya nanti menghujat, jelas-jelasan ini, ada pahak saya kemana? Ahlak dulu, katanya kan mereka bilang juga, kan yang saya menghujat-hujat bikin pitnah itu selalu bilang, maka akhlak di atas ilmu, akhlak diperhatikan kagak. Iya, benar. Malah jeruk makan jeruk. Mereka yang bikin perpecahan, akhlak. Abah pernah nggak menghujat-hujat. Iya, benar, benar. Walaupun beda pendapat, beda pandangan, enggak kok. Iya, iya. Abah cukup mengerti, oh, silahkan aja itu, demokrasi. keduanya, walaupun Abah tidak setuju terhadap, kurang membentukkan salah satu capres, adab ahlak. Nggak mau Abah mencari maki, baik capres maupun yang mendukungnya, pakai dulu adab ahlak, walaupun adab ahlak apa, belum tentu sebagus adab ahlak mereka. Tapi, buktinya, nggak ikut-kutus buat mereka menghujat-hujat. Nah, nggak aja. Mana pikirnya, mana seri isam itu dengan tidak ada adab ahlak, menghujat ulama-ulama sepuh, yang mereka anggap bodoh dan sesat. mana pikir mana seri islam mana ada adab ahlak yang mana yang membalikkan seperti itu. Maul-maulian agama islam itu, kenapa aja. Ya, mungkin, saran untuk, ya, terutama untuk Yudi, terutama untuk warga, khususnya, masyarakat Banten, mungkin, saran dari Abah itu, yang pertama itu adalah ilmu, bah ya, biar nggak bodoh, dan agama. Yang kedua, bersihkan hati. Kalau hatinya bersih, walaupun tidak setuju, tidak akan liar, tidak akan bengis, tidak akan kejam menghukum seorang. Kalau bersih hatinya, dia tetap punya etika, menjaga nafsu. Iya, iya. Gitu, baru itu, ahli sari-ahli pikir. Ahli pikir sari-ahli bisa menjaga nafsu. Rasanya yang mana, pikir yang mana, sosok-sokan aja, enak aja, mengklaim dirinya paling benar aja. Hei, sadar, ini Banten loh, banyak orang yang mengerti. Hei, sadar, sadar. Biasanya orang-orang alih pikir, yang tidak mendalami ilmu tasawuf, biasanya itu. Begitu ya, begitu alih pikir. Begitu alih pikir. Aduh, hebat ya. Masya Allah, Suruh bangun tidur, cuci kaki aja, nanti gosok pikir. Ya, suruh-suruh aku, Alhamdulillah, saya sudah berbincang, dan dengan Abah, Keiraden, Muhammad, Yusuf, Priyanadi, TKN, Almubarok, Pasir Angin, Cina Angkasa, Itu yuk, apa yang berpesan. Yuk, saudara-saudara saya, rakyat dan rakyat Indonesia, maaf, jaga diri kita, jaga nafsu kita, untuk persatuan Islam-Islam, rakyat dengan rakyat. Jaga lidah, jaga hati, hormati mereka yang berbeda dengan kita, itulah perintah agama Islam, kalau ada saudara kita, yang bersalah di mata kita, kata Rasulullah apa? Nu'akan, nu'akan, nu'akan. Siapa suruh, ngewujat, Rasulullah yang kok ikuti? Udah, nu'akan, maklumi, tabayun, bicara baik-baik, itulah arah Islam, itulah pikir, itulah seneat. Ya kan? Insya Allah, nggak bakal anda pecah pelap. Amin, amin. Jumlah, itu saran Allah begitu, jangan pakai iku-aguan lah. Mohon maaf, ini pertanyaan terlalu sensitif. Mudah-mudahan, mudah-mudahan Abah selalu dalam keadaan sehat, dan diberikan Allah panjang, yang barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakat. Mati Sertan Indonesia, Rakyat Indonesia, berkat, yang beri dosa, selamat, alatnya bagus, alatnya cerdas, dewasa berpolitik, agamanya benar-benar bukan hanya ngomong, tapi di praktekan. Amin, amin. Yang cinta, damai, dan mendahulkan adab dan akhlak. Amin, amin. Dan pada ego, merasa benar sendiri. Amin.